Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINIS Papua Pemirsa Polres Jayapura berhasil mengungkap kasus pencurian baterai tower milik Telkomsel di Kabupaten Jayapura Pengungkapan kasus tersebut digelar melalui press conference yang berlangsung di halaman MAPOLES Jayapura pada Jumat 27 Januari 2023 Dimana MP 28 tahun pelaku pencurian baterai tower milik PT Telkomsel Papua berhasil ditangkap pada hari Kamis 18 Januari 2023 lalu saat hendak melakukan aksinya Dari hasil penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura berhasil mengamankan penadap berinisial R42 tahun, AH 57 tahun, H24 tahun, dan P54 tahun Beserta barang bukti 38 baterai tower yang dicurinya di tempat berbeda Yakni di Tower Kampung Netar, Tower Jalan Kalibak Kampung Harapan, Tower Belakang Masjid Al-Ikhlas Kampung Bambar, dan Tower di depan Mako Kompice Kampung Bambar Kapolres Jayapura AKBP Fredrikus W.A. Maklarimbon melalui kasat reskrim Ibtu Muhammad Rizka Saat press conference mengungkapkan, dari hasil penyelidikan pelaku mengakui mengetahui tentang kelistrikan sehingga berani melakukan pencurian tersebut Untuk pasal yang kita sangkakan adalah 363 Kemudian dengan pemberatan Untuk barang bukti yang kita amankan, seperti dengan sekarang Adalah 38 unit baterai jenis CDC, merek NS800AH Satu buah gergaji besi, satu buah kebuk pagar power Untuk perugian sementara yang dialami oleh Telkomsel, estimasinya kurang lebih Rp 288.000.000 Adapun barang-barang hasil curian ini berupa baterai ini, pelaku jual ke situat Dari keempat lokasi tersebut, total pelaku telah mencuri 47 baterai 38 sudah diamankan di Mapores, Jayapura untuk dijadikan barang bukti Dan 9 lagi masih dalam pencarian Dari aksi pencurian tersebut, Telkomsel Papua diperkirakan merugi hingga Rp 288.000.000 Sementara keempat penada saat ini masih dalam pemeriksaan Mereka terancam pasal 480 ayat 1 tentang penadahan barang hasil kejahatan Diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun penjara Sedangkan pelaku utama berinisial MP 28 tahun dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KL 5 tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Dari Kabupaten Jayapura, Kornalia Mondumi, Ainis Jayapura melaporkan